Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Bahkan yang menyangkut hal-hal yang sifatnya agama itu kita hindari Karena tidak setiap orang persepsinya akan sama Tidak setiap masyarakat secara sosial budaya mereka punya penerimaan yang sama Jadi hindari itu Pada dasarnya bukan bagi itu atau tukang ritik Bagi itu sadar betul komedi itu adalah bagian dari katarsis Katarsis itu ventilasi atau lubang angin Kalau ada satu ruang ditutup pengap gitu Tidak ada cahaya itu kan sangat berbahaya Tapi kalau ada lubang angin ada cahaya setelah ini Atau ketika orang tidak berani bicara Kita berani bicara dengan cara komedi Itu ada oase di tengah panas dan pandang pasir Nah itu komedi sebetulnya Itu fungsinya humor sebetulnya Jadi bagaimana menjadi ice breaking Bagaimana mencairkan Dari kepengapan saya Ketidakadilan Kesulitan hidup Ya kan Dengan sekarang kehidupan makin susah Ya kan Daya beli makin rendah Biaya makan tinggi Itu kan ketika kita muncul dengan kritik sosial dengan satir Maka orang terobatnya Terbantu Sehingga bagi itu bukan bukan kritik sesungguhnya Bagi itu memotret peristiwa masyarakat yang ada Kita angkat Maka dia angkat sebagai reflektor Dipantulkan Kita ambil kehidupannya dipantulkan masyarakat Kenapa mereka yang tertawa Karena mereka memenangkan Kenapa mereka tertawa Karena mereka mengerti keadaan Kenapa mereka tertawa Karena mereka mengalami Kenapa mereka suka Karena mereka merasakan ruang Itu seperti yang musik komedi Musik umur Bagi itu lebih berbeda potret sosial mas Kalau anda lihat di materi-materi kita di Youtube Pasti bagi itu memotret Jadi gini Bagi itu punya kesadaran Kita adalah media reflektor Merefleksikan kehidupan sosial Politik yang terjadi di Indonesia Jadi Kita memotret materinya itu Dari kehidupan masyarakat yang terutama yang lagi happening Makanya orang bilang zaman dulu Kalau menonton bagi itu di TV Sampai dengan baca koran Yes Materinya gak jauh dari situ Ideanya kalau pelawak sekarang Mungkin lebih kaya materi ya Karena bukan Kita hanya tempatkan koran Dan televisi satu-satunya Tapi sekarang udah banyak Apa aja Mbak Bukul dan selama itu Kita berharap kepada pelawak sekarang Ini jauh lebih cepat dari kita Artinya bahwa Sensitifitasnya terutama Bukan hanya pengetahuannya Kalau pengetahuan saya kira Ada pinter-pinter Ada sekolah Tapi sensitifitasnya saya belum melihat Artinya kalau WS Rendra bilang Untuk apa berkesenian Kalau jauh dari masyarakatnya Jarang sekali Anak-anak budalawak sekarang Mengangkat sosial masyarakat Yang bagaimana Keterkindasan, ketidakadilan Loh itu politik? Enggak Itu politik itu Hak semua masyarakat Artinya bicara politis itu Bicara menuntut keadilan Disitu lahirlah Pemerontakan Pemerontakan intelektual Sehingga apa Gagasannya banyak Jaman dulu kita nang ya Dulu semena-mena Membebaskan lahan Hanya untuk golok saja Tidak kritik Padahal pemerintah Orde baru Dan kita berat Di sisi lain juga bukan Polik politis Kebijakan pemerintah Sampai itu Tapi juga Polik politis Perilaku masyarakat Naik kotor Melawan arah Lampu merah Enggak berhenti Buang sampah sembarangan Itu kita angkat dulu Penyebrangan Penyebrang di bawah Kalau sekarang istilahnya Rakyat melihat Yaksa Menyuap Marah Iya kan Lihat hakim disuap Marah Lihat bupati Komun disuap Marah Tapi kalau begitu Pilkada Pilk Lepas milu Rakyat gak disuap Gak milih Kasih dulu Kasih kerudung dulu Baru milih Iya kan Karena itu kan begitu Saya akan katakan Bagus Bagus Banyak Menjamur Banyak orang Karena Pakai istilah Bahasa Inggris Maka orang gak malu Jadi pelawak Dulu susah Jadi pelawak Setengah mati Dari sekian Anak SMP kumpul Kalau kita kasih Motivasi atau apa Angkat tangan Yang mau jadi pelawak Gak ada mau jadi insinyur Jadi dokter Jadi polisi Jadi tentara Gak ada Jadi pelawak Kenapa Dianggapnya pelawak itu Sebagai sebuah kasta Yang terendah Dalam dunia kesenian Padahal Lucu Dengan cerdas Itu secara Sekarang sebuah kumpul Nah dulu 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 di pelawak Pakai divufasi Balik Lampak pilihan Dulu Kalau tadi bilang Bagus Banyak animonya Dan enaknya Sekarang Televisi banyak Lucu gak lucu Masuk TV Sekarang Kita dulu Ngantri Jadi sebelum ke TV 12 tahun Kalau sekarang Apa semua Jujur ya Sebagai Mengkritik Kadang-kadang kita pengen nonton Serepah Media Apa semua peserta lucu Yang lucu Ada Artinya apa Mereka Yang ras milenial ini Yang diuntungkan oleh Maraknya media Dimana saja Lalu Pak Ketika media mainstream Tidak mengakomodir Mereka bisa membuat Produksi sendiri Dengan Youtube Dengan media sosial Jaman kita Ngantri di TVRI Bro Berkali-kali Kita di tes oleh TVRI Dulu 4 kali gak lulus Jadi bedanya Mungkin kalau dulu Dia Kita itu Istilahnya Matang nunggir panggung Kita tahu sekali Bagaimana celah-celahnya Harus kita tampilkan Terus juga hal-hal yang Tahu untuk Dikonsumsi oleh Masyarakat luas Jadi Jadi Kita jaga Materi-materi Kita memang Direncanakan Dengan Dan setup comedy Harus tetap lanjut Tetap marah Supaya apa Supaya ada genre lain Suka tidak suka Dengan sekarang Kemajuan Setup media adalah Mengadopsi jelas Dari hukum-hukum yang ada Entertainment yang di barat Misalnya Nah sekarang Biar yang mewakili Keindonesiaan itu Kelompok lawak Namun sayang sekarang Kelompok lawak itu Jujurnya Tidak tumbuh Kenapa? Setiap grup lawak Kadang-kadang Dipecahnya Sama stesen televisi juga Diambilin yang lucunya doang Hubar akhirnya grup orang Gitu Ya kan? Coba Mau bicara siapa? Itu pasti diambilin Satu-satu Mungkin kita aja yang Bertahan untuk tidak Sampai Kita dua begini Kita lagi proses Konten mungkin bisa Tapi wajah gak bisa begini Wajah bisa bohong ya Itu alami Kalau saya Keanak muda Kita ngomong gitu ya Wah mas Untuk tua Iya Gue pernah jadi elu Tapi elu belum tentu bisa Kayak gue Ini malam muridnya Kita juga sadar mas Nah diuntungan Kayak saya didin unang Hidup dalam dua alam Di alam Analog Dan di alam digital Kami ngalamin Ngetik sepuluh jari Misalnya Anak-anak Sekarang kan gak Gak tau kan Bagaimana Bangganya orang mengetik Dengan ngobrol Gini bisa jalan gitu Nah anak-anak sekarang Sudah hanya dengan Apa Gadget lah Nah sekarang kita ngalamin Digital Walaupun mungkin Tidak sepasnya anak sekarang Tapi kan gue punya anak Remaja di rumah Kalau ada masalah Eh Kita punya kesadaran Ketika media mainstream Gak narik Karena persoalan umur Dan sebagainya Sebenarnya Kalau di negara-negara majo Komedian-komedian saja Gak muda juga Tua-tua juga Kalau disini kelihatannya Harus good looking Harus apa Nah Saya kira Tergantung Media mainstream Seandainya memang ada yang berani Sekarang begini deh Kumpulin anak muda Milenial 200 orang Itu pasti gak kenal kita kan Tapi jangan salah Kalau kita muncul di TV Ada 400 orang tua yang kenal kita Bapak emaknya 200 kali 2 400 Lebih banyak dari anaknya sebetulnya Kalau mau bicara-bicara di marketing loh Jadi gak usah khawatir Tinggal dobelin lagi Yang ohir-ohir Sama yang muda-muda Gabungin 50%-nya kita 50% anak muda Jadi produk Produk televisi Tapi saya sempat GR loh Saya masih dikirim oleh anak-anak SMA gitu Minta foto bareng sama saya Jadi gak usah disediakan ketika Bicara kita usia Tua apa Itu sunatullah Alami Lu juga bakal tua Nah sebetulnya gak ada masalah Hanya karena kesibukan masing-masing aja Dan Tahun 2016 Kita reuni Setelah 14 tahun Bisa Itu sempat kita Ulang tahun ke 38 Sekarang kan udah tahun 2016 kita reuni besar Saya kira Sebuah Ya Contoh Group band misalnya Ketika bicara Rollies Kalian juga mungkin Gue denger itu Gak tau Rollies ke siapa Rollies Panyainnya Gito Rollies dengan Daily Rollies Mereka solo juga Gak apa-apa Beatles juga Paul McCarty sendirian Bisa Kurang lebih kayak gitu Dan umumlah Dalam dunia Bangung Dalam dunia Dalam dunia Tentang-tentang 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 Hanya persoalan kesempatan Terutama Mohon maaf Saya berkali-kali Minta maaf Mereka adik-adik saya Tindang-tentang Karena waktu saya Ketika saya terjun ke politik Itu kan kemarin 2019-2014 Apalagi menjadi penjabat Tentang-tentang Itu waktunya hapus Dan saya komitmen Ketika saya menjadi Anggota DPR Saya tidak akan pernah Muncul di panggung Indura Karena itu komitmen saya Pada rakyat Pada negara Pada bangsa Kalau besok Misalnya Sebut saja Teman-teman ada disini Bisa meng-exprose Selalu ada Produser Telefisum Kenapa tidak Kalau soal otak Kreatifitas Selamat kita Jiwanya masih kuat Nggak takut Teman-anak muda Dan khawatir Tentu kalah lucu Dan tentunya Kita ajak anak muda Juga Membantu kita Sabung Biar anak mudanya Nonton sebelah Orang tuanya Nonton kita Sampai jumpa